Langsung saja kita sambut Pekateko Oke ngobrol tiang sampai ngajang ya Silahkan Warung-warung mudanya kakek dong ngapain sih? Seperti kita-kita nggak naik motor Zaman dulu bagaimana tumbuh dan pasar itu Kakek tau dah ya Tau lah kan masih ikut Belanda Masih ikut Belanda Dimana kakek ketemu sama nenek cantik? Wih nenek lewat langsung Apa resepnya setia kakek? Hei minta tuat lagi, tuat, tuat lagi Apa? Tentang bayu pertama Tentang bayu tuh Seperti Joro itu kan sudah Udah Udah resep dari kesetiaan Ya Kakek setia nggak sama nenek? Gimana ya rasain aja nggak ketemu 1 jam 2 jam paling nggak? Siapa yang paling? Sama-sama Kakek yang lebih suka dulu atau sekarang? Seperti hidup Apakah Uang dan kekayaan merupakan Makna hidup? Jun suka gak sama nenek? Suka Ya itu lah hidup Halo om sosiasu Saya pun nabi kata sebetul di tiang sarang sami Kecunduk malai salang tiang Jun bintang Hari ini hari yang tidak biasa Karena saya berada di Tempat makan siang Idola saya Jadi saya selalu makan siang Selalu ke sini Kita langsung Ke Denpasar Dimana kita bisa melihat nuansa ubud disini Dan saya berada di Warung Tekor Ngopling kali ini Disupport oleh MBTB muda bergendara tua bercerita Dan Warung Tekor Siapakah bintang tamu saya? Jumu sesuatu Om Swastiastu Ini ada tamu baru Cocok kita ajak ngopling Ngobrol sambil keliling Bering kadir jenre Hadir dengan tayangan yang baru Hadir dengan tayangan yang baru Wih lemah Ini jarang-jarang orang bisa Orangnya tanpa Gokil Kurang-kurang gak tau aja Ngobrol keliling Jun bintang buku Ngobrol keliling Kasi ikutin 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 Tanpa banyak masa pasti Langsung saja kita sambut Pekak Tekor Kak apa kabar kak? Oh Masih bagus Kak Kak sini dikit kak Nih Ini Ini Umur segini kak masih ganteng Bayangkan waktu mudanya kak ya Hah? Kak pasti Kak playboy gak dulu kak? Playnya semua orang Yang penting kan boy Yang penting boynya Kalo gak boy kak sehat kak ya Kak Kenapa saya mengundang kak Sini bawa satu Sini bawa satu Nah ini biar orang-orang tahu nih Nih menu-menu di warung Tekor Wajan San Ini ciptaan kak ya? Kurang lebih ya Kurang lebih ya Ini kakak Dan di depan Kita tidak ngopling dengan kopi kali ini Kita ngopling dengan tuak Kak tuak apa ini? Tuak jake Tuak jake langsung Tuak manis Ini Kalo pokoknya kalo saya ke Warung Tekor itu kakak yang gak usah nanya Dia makan apa Jun Udah disiapkan tuak dah Biar jam gue udah jatuh Tuak Tuak disini enak banget Nah teman-teman Mengapa saya menghadirkan Pekat Tekor pada hari ini Beliau sudah banyak sekali diinspirasi oleh Pemerintah kota dan pasar khususnya Selalu Masakannya menjadi jawara kuliner ya kak ya? Ya begitu Di antara banyak gempuran Menu-menu Internasional Kenapa kakak mempertahankan Menu-menu Tradisi seperti ini? Kenapa kak? Ini Masatwa 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 Ini kak Kenapa? Apa sih spesial menu-menu tradisional? Ini kuno nih Masatwa 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 Kenapa? Kenapa? Apa yang mulai terbelakang kakak? Ya Pak Om Swastiastu Om Swastiastu Ya supaya dapat saja ngobrol Ya Biar dapat saja ngobrol Ngobrolan di warung Oh Ngobrolan di warung Ya Ya Murah meriah lah Ya Kakek ngobrol tiyang sambil ngajang Ya silahkan Gimana kak? Kenapa kak? Guak maling talong Isilah Umur-umur kak itu Nggak tahu anak-anak sekarang Jadi Guak maling talong Ya awal-awalnya kan memang Gara-gara Pak Pak Ketut ini Tutsiro Tutsiandana Pak Tutsiandana Oh Pak Tutsiandana Oh Pak Tutsiandana Pak Tutsiandana Apa yang ada ini? Apa? Nah Ya orang-orang tahu lah Itu di Arsitek dan Sultan lah beliau ya Betul-betul Betul-betul Tradisional Beliau itu Arsitek Kondang lah Ya Biasa ngobrol kembang Sekarang Kepura-pura gitu Arsiteknya Bangkura kan mungkin? Bukan Jadi dia lebih banyak membangun Pura Nah Kemudian Nah itu Kak Dalamu Iya Ada restoran Ada warung gitu Warung apa itu warung? Tahu ya warung tapi Kalau diseriuskan kan Kita Mencari definisi warung apa Warung apa ini Yang penting jalan aja lah Jadi sambil duduk Duduk-duduk cerita apa warung Jalan nya Ternyata jangan dah pakai warung apa Pokoknya dagang nasi Dagang nasi? Nah dagang nasi Jadi dari nama dulu Jangan dulu kita cerita warung, restoran Jadi Medagang nasi gitu Akhirnya karena Kondisi begini Tidaknya dikasih tempat begini Ya dulunya memang ada sawah Dulu ada sawah sini? Sawahnya lebih-lebih dominan Pohon begitu Begitu Udah lama pagi-pagi disini Ada kolam Telaga Air Air subat itu kan Inspirasi lah Lokasinya disini kan miliknya Lingsirnya Pak Tut itu dia Bisa duduk di pasar Ya Wah Beliau sudah almarhum Nah kemudian Inspir dari situ Supaya beliau senang di alam sana Karena beliau hobinya adalah di pasar Awal dari jualan Bisa melakukan sesuatu Sehingga bisa tumbuh Berkembang Nah Jadi kita Biar Biar beliau Di alam sana itu Senang Dia membuatkan pasar Gitu ceritanya Oke Jadi ternyata Sepertinya beliau Menyambut Ya Memberi restu lah ya Jadi hobi beliau Kita teruskan Nah kemudian kan Itu baru 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 tempat Ya Nah karena dia pasar kan Mau dia mau Kita harus Dan namanya Dagang Dagang nasi bukan warung Ya Tapi menu-menu yang Dipersiapkan ini Kakek yang menciptakan? Ya sambil belajar Sambil belajar Sambil belajar Tapi kemarin saya sempat ngobrol Memang dari muda kakek Deman masa kan? Enggak Dari mudanya Mudanya umur berapa Dibilang Umur berapa mudanya kakek? Kalau sekarang masih muda ini Hahaha Masih muda Mudah berkendara ya Ya jadi Nah sekarang kakek tuanya bercerita Tidak cocok sama Jadkornya MBTB Oh Oke Kita flashback dulu ke belakang Ya Eh putang dulu sedikit Iya Mudanya kakek tuh ngapain sih Seperti kita-kita gak naik motor Hahaha Kakek kan hobi motor juga kan? Wah ini kalau dicerirakan ini Ya Belum masak kan hobinya? Belum Belum Apa hobi? Kakek dekor tuh asalnya dari mana sih sebenarnya? Nah Wah Kita selisik dulu sedikit Biar Biar jangan langsung ke pokok permasalahan Ini sebenarnya Dibilang rahasia ya rahasia Tos dulu kakek Tos dulu Ini tuanya Entah ya entah Weheheh Gak ya minumnya bud Wah Ini Ini cucu aja kak nih Biar sering terjaga Lagi satu lagi satu nih ada Ada budi MBTB disini Seluruh dia nyoba tuanya Oke kakek Kakek Asalnya dari? Ya lahir sebetulnya di Kaliasem Denpasar Oke Itu Itu Ya mamah Cone 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 Terus Nah jadi Kaliasem Kaliasem Denpasar Biasa main sepak bola di lapangan itu Kakek sepak bola ya? Terus Terus Semua Jenis Mainan lah Kenapa? Menton Dulu orang Karena kan dulu jalanan itu sepi Kita sempat dua rodaan Awal-awalnya Rapimu Roda 3 Jadi Zaman dulu bagaimana Tumpuh Denpasar itu Kakek tahu dah ya Tahu ya Berkumpul Waktu itu gubernurnya siapa? Masih bapak beliau merkes Bapak Suttejo Wih Masih ngawang bud Konelekan berarti gendul Masih Kita lahirnya zaman Dabagus Mantra ya bud ya Terus Bergaulnya sama anak-anak beliau Oh Oke Tersabok itu dibawa Pondri ini Ngelanting Sorry kalau basicnya kakek Orang tua Apa? Ehm Sebetulnya beliau ikut Ehm Maaf ini Emang Placeback ya namanya Placeback ya Placeback gitu Itu ikut orang Ehm Mantan dari orang Belanda Oke 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 Dia punya Berlayak kapal KPM namanya Oke Bukan tentara Bukan Ikut aja Ikut Mungkin rajin Atau apa Kan Pelayarnya jauh nih keliling Berarti kakek jarang ketemu sama bapaknya Setelah itu baru mungkin Sama bertemu sama Sama eme meh Oh mudanya Mudanya pelayar Masih tetap pelayar Setelah kawin Kemudian Kemudian karena KPN Pelabuhan dulu itu kan di Buleleng Iya Jadi ini ceritanya Saya belum lahir Belum lahir Belum lahir Mereka di Singaraja Singaraja Mungkin kakek juga Ada yang di Bedugul Ada apa? Ada yang punya di Bedugul Oke oke Baru tahu nih kalau kakek dulu Karena lihat gadis cantik di Giyanyar Ditinggalin rumah Tanahnya di Bedugul itu Ikut Oh udah aja Ditinggalin Sekarang dah tahu warna itu Tanahnya gimana kakek? Di luwes Bedugul Dibiarin? Gak ada suratnya? Aduh Kasian Iya jadi Bisa bayangkan lah Itu Kau nenek memang cantik di Giyanyar Jadi Meme Kauan lahir lah siang Nah Karena Belanda Kakek anak keberapa? Kata Nyoman Ketiga Nama Panjang kakek siapa? Sorry ini banyak belum tahu Ya kalau namanya singkat lah Nyoman darter Tapi Ada pandi sebenarnya Pandi Nyoman Kak pandi kakek ya Mendapat terus julukan Kakek Tekor Lanjut Ya jadi Setelah itu lahirlah Ya Kak Tekor Tekor Jadi Bapak kan masih ikut Belanda Masih ikut Belanda Karena harus meninggalkan Indonesia Dikasilah Dia Seperti ucapan terima kasih ya Iya Tidak harus memiliki Jadi itu diambil oleh pemerintah Sekarang Karena boleh kan Belanda ngasih orang Oh iya Nah disanalah kakek Tunggu sebenarnya Oke Karena di lokasi ini Itu semua permainan ada Ada bilyar, pingpong, sepak bola Oh Udah permainan modern tuh ya Iya Itu karena tinggalan orang Belanda Oke Ada bar Oh Ada piano lengkap Nah itu kakek bawa rusi Di gudangnya itu Hidup Hidup Itu baru Aduh Itu baru Ada piringan Peninggalan Belanda Peninggalan Belanda dikasihkan kakek Cuman dapat tongnya satu kulkas Ada Ada Yang lainnya diambil pemerintah apa gimana ya Iya kurang lebih Karena gak boleh Gak boleh Gedung semua kan nasib Pemerintah Berarti bisa dibilang Ketekor ini keturunan anak suge sebenarnya Iya gak tau lah Sekarang baru merasakan Oh ternyata dulu kita begitu Sudah pernah merasakan Jadi Hmm Melihat orang sekarang itu Itu gak terlalu ini Karena Biasa aja kakek ya Betanya kakek suge Jadi suge masih Bapak dulu punya Aril Aril Iya Aril Mana sekarang Bah itu udah Kau warnanya coklat Kadang-kadang kita Yang Yang sekarang Jadi high gitu Gak kita pikirkan dulu kakek ya Arah montor tua Punya beca Punya kuda tiga Maka Jadi jago nya naik kuda dulu Naik kuda Loh Ada waktu itu Pacuan kuda di alu-alun itu Cuman beberapa bulan terus Sebut terus Di alu-alun itu pernah pacuan kuda Di alu-alun itu pernah pacuan kuda Di alu-alun kuda di pasar ya? Oh Itu dulu pacuan kuda Pacuan kuda Ada sirkul Semua tipitas Kakek ada di situ Meluang biasa Kenyangnya Kak Tekor waktu itu umur berapa? 7-8 tahun Masih ingat ya? Masih ingat sekali Sekarang baru 17 Masih mudah lah Kok nyangkat juga Akhirnya Kakek sekolah? Iya sekolah Di dekat sana SR tuh namanya? Bukan SR ya Punya sepatu Tapi ditenteng sepatunya Kok gitu? Iya Dia gak rusak Sakit kakinya? Semua temen gak ada yang pakai sepatu Tahun berapa tuh kak? Sebelum 65 Sebelum 65 Terus 65 66 kan tamat Baru SMP Mana ada sekolah baru Di sana bikin sekolah Sampai museum tuh seni rupa Bikin sekolah? Bikin sekolah seni rupa Bikin sekolah seni rupa Hanya beberapa Pak Wianta tuh kak cakap kelas Oke ente Nah terus Love storynya nih Dimana kakek ketemu sama Nenek cantik? Wih Nenek lewat langsung Nenek lewat langsung Hahahaha Hah? Dimana ketemu? Dimana? Kalo nenek kan memang jodoh Kalo yang nenek Wah Kayak lagunya Kayak lagunya saya ya Yensu berjodoh Bising lah Dimana ketemu kak? Begini Kita gak pernah ketemu Wih Tapi ini Ini gak tau cerita Dimana? Apakah Kan melihat Orang nih Melihat cewek lah Hmm Kok seperti saudara kita Pak Padahal bukan nenek Oh Kok seperti Saudara kita Padahal gak pernah ketemu nenek Enda Orang itu Dibayangin Tapi saudara kita ya Udah Udah sempe nih Lama-lama Belum tau Ternyata Itu Itu Mirip nenek gitu Oh Tapi tau itu jodohnya Istrinya kakek sekarang Mirip nenek dulu Iya Udah tau Oh ini jodoh Berarti kan gak pernah pacaran ya? Satu ini aja langsung Iya Hahaha Rasulah temuk lagi Maksudnya? Di rumah Gimana? Kan pulang ke RegLE Gendong Kita kan hidup di kota dulu katanya Krasa 18 tahun Imm Punlar Great jumpö Baru tau arian ikannya banyak Ooh Kan dulu hidup, di luar Banjar lah Iya Tahun berapa kek nikah? Nykau Tau lupa Lupa? eh gimana? gimana ini kek? gimana resep? seperti ini oh ya? ya udah gitu apa resepnya setia kek? eh minta tua lagi, tua, tua lagi habis tua aja, cepat kali enak soalnya oke, apa resepnya setia? ini harus diberi pembelajaran anak-anak muda kek? itu ya tadi sudah dibilang apa? ketak bayu pertama ketak bayu tuh, kok seperti dulu itu kan sudah sudah resep dari kesetiaan kakak setia nggak sama nenek? gimana ya rasain aja enak ketemu 1 jam 2 jam paling nggak siapa yang paling? sama-sama ada orang-orang eh nenek ada orang-orang sayang sama kakak, nek? sekarang enak punya istri punya apa? sebagai saudara oke 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 dulu kan pacaran istri sekarang nyamuk dah sudah nggak kayak istri ya? itu isilah kakak, nggak tahu isilah orang-orang baik kakak, kelas kepala nggak orang-orang nenek? selamat lah kakak? sedikit sedikit seling menghargai kakak ya? ya harus kalian mengisi mengisi terus menikah kakak punya anak berapa? dua laki satunya dosen ya itu ya dulu kita kan ikut bikin-bikin art center bikin rencana isi ada peneropong bintang apa itu? di art center itu yang di Tegalan kelapa itu sebelah siar nawo sana itu peneropong bintang yang seperti lembang itu nggak terwujud tapi alatnya udah ada? belum tahu tapi kita kan waktu itu cita-citanya bikin itu tapi belum terwujud ya sungai itu menjadi wisata air kak apa dari kacamata Kak Dekor nih apa perbedaan Bali dulu dan sekarang? kakak lebih suka Bali dulu atau Bali yang sekarang? ya menurut kakak? begini sebelum kakak cerita zaman kakak kakak kan ada kita bisa bayangkan era sebelum kakak ya kita bisa bayangkan era sebelum kakak ya bagaimana orang tua dulu dan sebagainya ya pasti jauh berbeda lah terutama dari keseharian itu punya kamen satu aja di cuci dijemur langsung di batu itu dipakai lagi kita bayangkan ngobrol 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 kalau sekarang? nah itu tapi berarti dulu lebih konsentrasi orang kalau ngobrol ya? iya betul jadi kalau orang ngobrol itu kan langsung ah face to face ah kakek lebih suka dulu atau sekarang? kewat pasti dulu lah kenapa gitu? makanya mama kakek sampai sekarang masih mempunyai satu bahasa mudah-mudahan nanti tapi ini kakek mewujudkan ya kakek hati-hati sekali ngobrol ya ya sebab ini yang sekarang kan apa-apa kan bila aja di gobleng akan menjadi ini itu ada namanya rindu kerinduan tentang Bali itu nanti sebuah judul yang akan pakai kakek untuk mewujudkan sebuah museum sebenarnya tapi kalau dibilang kan nanti orang akan cepat orang bisa mengambil oh jangan dibilang dulu? iya karena satu-satunya kakek kan selalu ingin satu-satunya oke berbeda ini itu dulu oke oke saya ngerti apakah kerinduan kakek terhadap Bali dulu kakek akhirnya mewujudkan menu-menu tradisional dulu dengan tema-tema warungnya kakek yang tradisional seperti itu iya iya itu juga alasannya? salah satu salah satunya yang utama itu karena keadaan maksudnya? iya gak tau mungkin semua orang akan mengalami kalau kakek mengalami pernah mengalami yang namanya zero titik nol oh seolah-olah kita itu panting di mental itu setelah menikah? iya kan kita tidak mengerti adanya materi itu kan gak mengerti itu terus gimana pas kakek ada di titik nol itu gimana? apa yang kakek lakukan? ya akhirnya kita harus memakai murni kekuatan diri sendiri bukan bantuan orang apa sendiri yang memang sudah ada ya seni itu seni itu seni yang memang sudah ada di dalam diri sendiri kita masing-masing itu yang harus dikeluarkan dia apa yang kakek keluarkan waktu itu? iya sebuah apa yang kira jadi passionnya oke kan bukan satu aja katakanlah jual apa kita suka sama muton besar apa udah pernah rugi jadi hobi jalan turun muter hobi yang menghasilkan duit? iya permata keris apa dilakuin main sepak bola pun pokoknya ternyata dari hobi passion itu bisa menghasilkan uang nah ini juga salah satu yang kakek ajarkan ke anak-anak muda sekarang ya hobi yang menghasilkan duit ya? itu sebenarnya oke jangan meniru jangan meniru sekarang kan misalnya eh eh dagang nasi bali betutu atau tentik tidak banyak masih sebenarnya ngerti saya maksud kakek begulengnya kone lain beguleng ngonya tidak apa-apa satu dua terlalu banyak itu yang berbahaya oke akhirnya kita tidak aduk kualitas jadinya ya? tidak tahu lah ada orang yang menilai oke oke ada nggak warung tekor dua? ada nggak yang meniru menu ini? kalau saya sih belum pernah lihat kalau tempatnya ada tempatnya ada menunya nggak bisa? ya ini yang rahasia makanya kakek tadi ngobrolnya agak dijaga-jaga ya hahaha hahaha musium bogadu kapan? musium bogadu gua nggak mau bilang ya sudah waktu waktu imleh di depan puro desa oh ya kita prepare sana nasi tekor ada perayaan barongsai satu-satunya dagang nasi tekor karena patutnya yang fasilitasi dengan budu ini hadirlah pak wali oh di belakang ini ada museum bogadu kita foto bareng itu semua sudah beliau yang mengatur kakek kakek berharap nggak anak-anak muda bali contohnya nih kintamani nih kintamani bedugul dan lain-lain nih semua bikin resuran-resuran modern nih western 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 itu kakek gimana setuju nggak iya kenapa mereka nggak bikin satu yang tradisional gitu begini bahasanya secara simpulkan menyeluruh aja ya ya katakanlah ada satu perencanaan oke biasanya kan itu dari pemerintah ya misalnya ada area-area yang memang harus dirubah direklamasi atau ditata lah ya kalau menurut kakek itu jangan semuanya total harus beda setelah bukan semuanya harus seperti itu ya dibuatkan space-space kantong yang aslinya dia diamkan hmm mungkin ini belum belum ini oke 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 ngerti lah ya gitu semuanya kan kasihan ya betul betul jadi ya akhirnya kan ujung-ujungnya ada contoh lah berbicara yang di sekarang kalau bahasa kakek itu di eksploritas ya kasihan alamnya betul dimana dulu kita jongkok ngerokok lihat lepusan unung sekarang banyak kemana-mana pikirannya ngerti saya ya karena kakek lihat kan anak atau yang baru tumbuh remaja pengalaman dikit itu kan perlu diarahkan sebenarnya betul kalau sudah kelewatan agak sulit nyetopnya betul ya jadi harus ada yang garis merah yang mengawasi dari menengah menengah ini harus ada aturannya ya ya berikan beride tapi harus di 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 kontrol di kontrol kalau lewat ini dah masalah baru kontrol lah mungkin disana menyetopnya nanti baru masyarakat ya nyetopnya sama masyarakat ya ya betul 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 mungkin begitu itu ya maunya kesana mau memberi Maret tadi mau keluar Jun datang gak bisa jadi keluar aduh sini yuk mulai gak iya kalau kakek tidak disekak langsung ntar aja dah hilang ya kakek tuh ini tidak pelit berbagi terus kayak artinya kakek harus regenerasi nih Hai ngerti maksud saya ya artinya kakek harus berbagi ilmu dengan generasi selanjutnya nanti kalau tekor selanjutnya gimana kek misalnya kakek udah mulai udah nggak kuat lagi ya punya regenerasi enggak berbagi sampai sekarang enggak belum berbagi ilmu menu nih hahaha sama yang kalau kalau ditanyakan itu sebetulnya sudah hampir enam tahunan kakek mencari Oh mencari memberi maunya anak-anak mau di namanya Oh dia pagi orang bawah gelas ya gini Oh oke 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 tapi kalau dia kita megang kunci Land Rover hobinya beda ya itu beda dia mandi itu main-main Pak dosen itu Aduh jadi berbeda tangannya berapa nih Oh nasinya belum 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 Oke terus gak tuh itu bedanya terus masih masih mencari itu masih mencari ditawarin gak mau ya jadi akhirnya Hai dagang nasi tekor ini kita amati berdua sama odahnya ya ternyata ini seperti sekolah gimana tuh tempat belajar kita banyak bertemu orang bertemu oh merencanakan seperti yang tadi ditanya itu kan satu pertanyaan ya ya akhirnya itu perencanaan dia Oke kita rencanakan bisa sudah dari enam tahun tapi kok nggak ketemu Nah akhirnya kita simpulkan memang baru-baru ketemu kemarin udah ada bahasa kita tidak boleh apa menggas terlalu ya 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 apa Raku satu Oh ternyata itu kuncinya itu kunci hidup kunci yang sehingga dibes momo satu ya itu ya ternyata disana dan arti hidup itu juga baru tahu kayaknya semua dari gara-gara warung apa arti hidup menurut kakek sebenarnya mahal nih Iya cari harus dibagi dong tidak mencari hidup apakah uang dan kekayaan merupakan makna hidup ya kalau kalau sekolah dan mencari ujasa Oke kalau hidup hidup jadi apa mencari apa Budi mencari apa hidup ada ada tamu kita udah kenal tapi udah seperti tamunya dulu anak kita juga harus karena ya ya karena konsep warung tekor begitu ya ngobrol ngobrol ada yang dari apa katanya kayak dia nanyain makna hidup nggak tahu ceplah-ceplah saja karena nyambungnya hidup punya visi sama Oke ada beberapa yang namanya warung begini kan mereka ada orang seniman terutama siman ya fotografer apa lagi minta ada yang saudara macam-macam semua mau datang apalagi chef-chef muda itu senang-chef muda juga belajar ke sini ya dia belajar dia suka suka ngobrol kemudian macam-macam hatinya nyambung hati-hati kayak mereka nyuri ilmu tuh ya biar aja Oh biar aja Oh ya itu bahaya ini kakak dekor terus gimana sekarang bilang dia belum tentu bisa bikin ya hahaha sekarang bilang belum tentu dia bisa bikin ya karena kaki anda perlihatkan barangnya ya pada ngorin harus harus dari daki lima masih daki lima tergantung ya ya betul-betul dari hati memasak juga dari hati ya pasti pakai hati ya terus obrolan itu apa akhirnya karena pisian nyambung orangnya kan elit lah pasti dia ya kayak beli budi lah kayak beli budi ya 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 ini tuh pakai rubicon nggak apa-apa dari kacamata aja sudah-sudah kelihatan itu orang high-class itu Oke paling takipit pangsing kalah seng gitu kalau lawan dengan tradisi Bapak usah kemarin begini ya Pak ya kalau bapak kesini lagi saya kasih PR moda kan harga sekarang Bapak kasih jawab tolong jawab apa arti hidup baru-baru melengok dia jadi berdiam-diam punya uang banyak elit tapi tanya itu nggak bisa jawab nggak bisa jawab nggak bisa jawab jawabannya jawabannya nih kita nunggu-nunggu nih arti hidup menurut kakek tekor yang sudah mengalami tiga generasi ya sekarang what is life kan panjang cerita nih sekarang cuman simpul disimpulkan saja Jun suka sama kakek tukar ya itu dah hidup sudah nilai ini suka tuh hiburi turahnya tukar prema-prema nafas semua lingkungan seneng nggak bisa dibeli tuh pengakuan hidup itu pengakuan men hidup itu pengakuan simpel kakek saya nggak kepikir loh hidup itu di mana kita diakui disitulah kita hidup itu hidup sebenarnya bukan bukan uang coba aja Kak kan nggak punya kombi itu kan nggak harus beli kan udah rasa memilih kayak bosnya MBTB itu kan ya itu eh manu nggak berubikon tapi sengeng lah itu hidup juga hidup bosnya belum lihat kakek bawa motor harlenya itu iya 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 kakek pegang motor harlenya itu hidup juga itu itu udah hidup hidup ada orang lain nggak dapat itu disini lagi oh nggak perlu kita memiliki sama kita merasa bahagia dari depan sampai sini kan nggak perlu tapi setika di sini tuh hati ada di sini setika kan nggak harus memiliki simpel kakek ya hidup itu nggak perlu memiliki ya yang penting kita merasa bahagia dan kita ada dan ada di akui ada di lingkungan mereka ya itu kayak apakah kita apa kadangkanya kayak kayak ingin yang ketemu sama orang-orang kayak Budi ketemu saya sama siapa sama kakek misalnya berulang-ulang kita pengen ketemu Oh tua dulu bertiga sekarang bertiga sekarang sama Pak Budi lagi siap ini hidup juga karena orang yang tidak sehati dan tidak tidak cocok tidak akan hidup sih cocok ya kek sing 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 kita ketemu ya berarti tidak hidup itu ya ya kurang lah ya makna hidupnya kurang ya Apakah kakek mau bilang bergaulah kita di tengah-tengah orang yang menghargai kita ya bersyukur semua ya 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 hidup ya bedah ini kira ilmu hidup-hidup ini itu hidup juga nanti cerita nanti nanti cerita nanti oke itu makna hidup kak ya hidup adalah pengakuan itu bahasa kak bentuk kan kalau sekolah dapat ijazah kalau hidup itu dimana kita diakui diajak diteleponin bukan harus jadi pejabat mendamp penampingan bisa nggak saya simpulangin kayak hidup adalah dimana kamu berguna dan bermakna bagi banyak orang ya 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 itu udah itu ternyata itu ternyata itu bukan kekayaan ya ya kekek saya mau nanya orang kaya tuh enak tidak tidur ya kalau tidur dia pasti enak apanya yang enak yang dana itu pikirannya terus harus mempertahankan menambah gitu ya kalau dia tidur kan sudah ada setelan dia harus mengantuk itu masih hidup musik hidup gimana kayak ngomong musik ya kalau dengar musik yang pas itu itu udah hidup itu hidup itu hidup juga mendengarkan musik yang memacu adrenalin kita kalau kekek apa musik anunya lagu kesukaannya apa kalau dulu pengawan Solo Pak Bungan Sandart Bungan Sandart iya pengawan Solo juga coba menggenda lagu itu juga tentang kehidupannya kayak ya wih itu dikambungan santart selayu-layu-layu Terus gak? Terus gak? Lagu itu juga tentang kehidupan ya? Itu di tengah-tengahnya Awal-awal lagu itu Untuk kehidupan itu ada lagi Yang mungkin dilupakan Apa yang menaduk gak? Itu seperti lilek montori bisanya Oh, Made Care Itu makna kehidupan juga? Tunggu-tunggu Made Care, lilek montori bisanya Lilek montori bisanya Montor Badung ke Giyanyar Montor Badung ke Giyanyar Inggris? Ini dong kaki, Pak Oh Itu makna kehidupan juga? Pangsing lilek ya Berhati-hati, kreatif Itu Di sini, di warung itu Belajar Tepuknya bilang Yang warungnya melengiskan ragu Itu makna itu Bangun titik, tumbuh gigi, yang becat jalan Ayo, Nek sekarang Iring sarang-sarang Pakai itu Dipesan kak sama Jum Bintang nih Iya, iya, iya Itu Itu pemardi saja Di Bangat, Bali Makanya dia bilang kak Orang tua itu Sebenarnya Tidak bisa kita dianggap enteng loh Banyak sekali pesan-pesan yang mereka sampaikan Iraga itu Mereka menyebabkan Mereka menyebabkan Mereka menyebabkan Mereka menyebabkan Kita anak-anak ini yang harus banyak bertanya kepada orang tua Acara spesialnya Acara ngoplin kan Acara spesial Ada orang Ada orang Bisa tua Bisa tua Tos bintang Aduh Ini ada minumnya Ini Ini Aduh Apa makna tua Dari kak dekor Itu Bidang SR SR itu Sekolah Rakyat Kek Kek Sekolah Rakyat Itu Masa 12 tahun Ada cerita Ini Cerita Cik Itu Saya Makanya ada SR 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 Sekolah Rakyat Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Tua 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 Ada ragam atau tanggung Bisa ngesap Aduh, ini orang-orang yang mengerti Rubicon Aduh, ini orang-orang yang mengerti Rubicon Emotif Kalau ini Rubicon, bisa bisa di-BB Jalan-jalan, kalau tidak ke-kak Tadi, tapi, bangka Bangka, 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 bangka Siap-siap, sedang tidur Setiap tahun Setiap pesupak, cek, kebut-kebut Nah, itu malu Nah, kek, dua Bagaimana dua, malu? Coba orang tua Panglimo Tua, tua, tua Tua, 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 tua Bagaimana? Biasakah singkat? Tua, jadi membaresnya Tua, dua Tua, dua Tua, dua, bangku itu Ke penjara Laku gitu Tua, tua, tua 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 itu Tua 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 Tema Tua 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 Tati Tua 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 kan bertawang sekolah-sekolah di Dijia di Dijia paling malu di Kuta langsung-langsung di apa? bergaul di Kuta pasti tidak? ada yang ada? apa apa? Kuta itu kan cuma berbeda yang diceroyani, ngajak-ngajak gitu Kuta itu cuma... cinta-cinta di pantai itu? itu... numpup-pumpul di tembok masing-masing mancur seperti bule? ada yang berlaku ada yang berlaku masing-masing masing-masing oke itu kakak mengalami dulu menjaguran main keroyok mengalami ke? mengalami itu kena kalah-kena kalah anak muda lah ya anak-anak-anak 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 rumah peluru 12,7 tahun itu biasa rumah? rumah ini apa yang berlaku? ada yang berlaku tidak berlaku oh karena bapaknya kakak itu anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak anak-anak-anak-anak-anak-anak rumah itu itu tidak berlaku banget kayak rumah? rumah tiap hari ini lagi paling gak sih? ini gak apa-apa susu itu terlalu aktif itu? peluru aktif? peluru-peluru 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 itu itu kakak itu kenapa kakak bergaul anjak tentara liuh tentara-tentara belanda dan lain sebagainya kenapa yang bercita-cita ada di belanda? apa cita-cita kakak Bidan? ini berfaktif semua jelek ini gitar yang bercita-cita maka berusaha kakak aduh udah berusaha yang bernyanyi warna yang bernyanyi yang bernyanyi sampai nyanyi kayak yang bernyanyi tapi ada gitar berusaha main gitar jalan-jalan kita harus hilang seperti ini kalau-kalau itu kesalahan kesalahan bapak itu coba beli yang boka ngelang-ngelangan agama di Cakra itu ibu ngan sana mungkin sih nasib kayaknya dipenyanyi kayaknya dipenyanyi sih kan ada orang dekor gitu ya jadi ini bukan harus kita ada Jun semua itu kan kita bangga juga kayak bangga aja ya kak? luar biasa apa kebanggaan kak? untuk yang? karismanya beda tidak selalu orang yang lebih ini belum tentu karisma itu badan taksu ngambil tatu taksu apa itu taksu menurut seorang kakek dekor yang lah taksu kak? apa seluruh manusia punya taksu? ini kan aku menilai seorang kak itu seperti di Merajan ada kemulan padamu itu ada tempat itu maturan di taksu yang lah ini padamu sejak berlenggung sekarang? jumlah di kampung berlenggung di kampung itu oke oke ada kemulan ada kemulan ada kemulan ada kemulan ada kemulan jadi aku harus hidupkan semua itu taksu? yaa senipangnya seniman tulen caranya? tidak semua dilengkapi itu aku yang lakukan nak murid masih ada kemulan itu itu udah balik semua sudah lengkap ya? itu gak merajan tatsur ada di tajat apa sahamahnya itu? yang kalian mau bakti pindahan kayak di pura sebelum batu riti di kiri jalan oh pura ya? ada emas di dalam angin ini yang sangat orang ada pura gitu ajak ajik kristna ajak ajik kristna puja deh mau bakti nih ini cerita sekali pun bakti tak entah orang-orang yang mengkulingsir atau yang mengkulingsir apa sih? apa sih? terus yang tinggal sepertinya jajah ya? terus aku tahu cipta nyata nih ampun sebab bakti nih dia menganggap bunga Jepun ajak nih apa sih? apa sih? kan berpikir ya? ini nge-prank aja ini ajak raga kedek orang-orang yang ajak bunga Jepun jadi dia pilih padahal Dewi juga penyanyi masih kayaknya ini aja 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 gelap nih kiku kan nggak terus matahkot yang sebut kan yang penasaran terus tiang itu yang di rumah aku ini ragaannya matahkot ngeleng yang jiring-jiring bulu kalau itu kan itu kan baru dasar sekali itu kan baru dibuka kan mungkin belum ketemu nanti setelah saat mungkin bisa cepat terdekantung lagi tapi jenisnya banyak sekali Bali Bali itu magic misteri misteri ya apakah kakek percaya karma apalah? percaya bisa hilang pandah nah itu pertanyaannya kakek mengalami? mengalami real makanya jenis raga itu menjadi posisi kakek jenis itu harus sakit bisa orang A bisa A gitu jadi percaya kakek misalkan yang lapis meluang korang bisa jatuh yang lapis bisa posisi gitu cuma kan tidak boleh itu karena ada kus ini posisi sudah begitu ini sudah kawai 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 apa yang terjemahnya itu jatuh kawai itu kawai lengkap ada di Bali ya apa yang ada di Bali itu apa lah orang lebih lebih yang ada di Bali di Sumatra kan bagus ya ya karena manusianya sudah tumbuh luar biasa jadi ragu mengasah itu mengalah taksu terjunik saja saja semua intinya semua orang itu punya kesempatan yang sama ya kek ya semua kita bisa menjadi mereka mereka juga bisa-bisa menjadi seperti itu tergantungnya Rago jenisnya kita coba Rago kini yang kalau ingin tahu bali di mana lihat dari luar coba kalau mau tahu bali duduk enggak dibalik ada dan luar bali lihat oh oh ini kira-kira-kira ngulak-ngulak pilih paling suka bagaimana maksudnya ngelak-ngulak di luar Pak itu bahasa yang kemarau ada lagi lagu itu ada lagi lagu ini ada lagi lagu ini ada lagi lagu ini ada lagi lagu ini menjalan di gang tersinggung di pesawatnya kan ibi yang ibi yang man interview Profesor dasi ada aneh kek jadi eh eh cecim pedandeng adanya wabisa tuh sesuai dengan berkembangnya zaman itu udah berubah harus harus ragu orang ibu wabisa biar kita diakui nah zamannya berbeda kakek setuju gak setuju setuju berubah harus berubah itu ya tapi tidak tidak hilang dasarnya dasarnya bukan berubah harus berubah ya ya intinya sih tadi ngomongin berdua gede ya karena anak bali itu kan nih diunan lah ada yang bisa ini siap yang di luar ada yang bisa biar yang bisa setengah saya ketujuh ya tergantung yang menilai kalau ada orang bali bisa menghilang tapi berterjawab itu harus bisa menangkap itu itu kelebihan itu harus memiliki itu itu jadikan lah jadinya nak nuraga itu dasar-dasar agen caro sering aku batu jenis enggak melupi jenis kita yang harus mematahkan diri ada masih ada kek sifat sifat orang bali yang harus kita rubah nih serban enggak enak-enakan tuh kayak sehingga enak usahannya kan ada yang mani biar ada yang kuat tuh timpah macam yang eh jangan merasa nggak enakan karena menjadi manusia nggak enakan itu berbahaya untuk jiwa kita sendiri karena urusan perasaan orang orang bukan tanggung jawab kita ya teremen menengkap melacak apa yang terjadi apa yang sering dibicarakan itu semua masih dasar sebetulnya ada yang dimatengkan lagi dari itu kalau kita terima mentah-mentah itu begitu aja jadi nak matang itu ada kan seperti tadi tidak harus memiliki tidak harus memiliki hidup tidak harus memiliki tapi kita punya gitu minimal disini seperti itu jadi ada juga gini kayak apa yang kita punya tidak akan kita bawa mati ada orang orang gitu masih terus apa yang harus kita lakukan termasuk istri-sendiri gak kurang menekah singkel aja ah memalui demu durinan gen montor mobil onyang kelilang ya kembali seperti tadi artinya bahasa itu kan bahasa-bahasa sebenarnya betul untuk mau menyatakan sesuatu ya ya di 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 lewati itu lebih tinggi pun nak ada hati yang sebenarnya ya itu enak baru ucapan dasar-dasar ini menurang mati kan tergantung orang yang melihat kan mati apa sih mati itu kan banyak sama dengan mabuk orang orang tua mabuk dah ininya tidak begitu imajinasinya ya berbeda ya tergantung ya ini kurangnya kan hidup apanya yang hidup akan kesana dia yang mati apanya kan itu kenanya ya jadi tergantung kita yang itu hidup adalah mati yang kenahan Oh singlah berasa mati oke biarpun jas maninya hidup hidup apa hidup bergerak yang paling baik itu adalah yang simple contohnya good thing most of good thing are simple atau juga simple is the best ya kek ya jadi apa jadi lebih aja delek ya simple is the best macam-macam jadi cara Kak hidup seperti ini kan ini kok begini banyak ini biasa-biasa aja yang biasa-biasa itu membuat kita hidup ingin gitu seperti kakek kan simpel-simpel aja kan bukti ini bukan bintang lu manjaga apa-biasa seandainya berlaku-biasa ya Hai berjama-biasa urlain di Ritz-Kaltan mitinggak budi singgak ya ngambut pokoknya di barang dekor ada 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 proses tuh sama dengan Leo Menteri Bersata gimana kek seorang enter favors untuk ar-dikoh baru ini kamu ingin ke Bandung sudah ya sudah disana sudah orangus dt atenção udah kamu kan pertanyaan part itu organizar apa yang mana Pardiko guy makentu kan begitu kan diangkat bisa orang ini? dikasih tau kan luar biasa nilainya betul 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 oh hidup masih itu koneksi ya kayaknya jadi cara nak sing lah jodoh ini bisa kan jodoh mulai cucu liu itu warung itu ternyata warung itu sekolah warung adalah sekolah? tempat belajar kita melihat banyak orang dengan karakter berbeda kenapa? tekor kenapa tekor apa nih maknanya? saya ngerti saya juga ngerti kewayangan itu apa maknanya? maknanya apa nih? maknanya apa nih? saya udah ke perang meramah sinta love story love story percintaan tentang kehidupan ini apa maknanya? pendawa 12 tahun diasingkan kan aku 12 tahun belajar aku begitu hutan itu perguruan tinggi itu hutan itu maknanya perguruan tinggi macam aja ngomong bojong aja ngomong itu kan saya ingin perguruan tinggi itu hutan itu tapi pidang pidang sehingga ada perguruan tinggi hutan kamu diasingkan padahal padahal maksuk pada kuliah sehingga tahan diasingkan menyamar timau dari tukang masak ujimah dari kusir tukang air macam-macam tawang dia 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 menyamar bang makan mesejir 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 sakti dulu mesejir 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 saya ingin krisna bukan hahaha bukan ajik krisna jangan jangan makan aja racun hilang mesejir mencetak ajidon itu oke itu maknanya 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 satu di warung di mal ada satu artinya ini penangkis latih peti terlalu memang tangan ketika 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 coba saja kalau kamu lepet merayang otak saya akan berkata saya akan berkata saya akan berkata saya akan berpulau saya akan berpulau saya akan berpulau saya akan berpulau berpulau semua yang kekek lakukan itu ada maknanya? nah ini makna topi nih makna topi nih kan kemudian ke atas topi kayaknya kalau orang mencoba apa aja orang berbeda orang ini karakter orang dalam orang ini masih bulu siap itu kan dalam cara dulu kan akhirnya orang senang gitu cara harus menunggu itu juga rukum menghargai yang dibuang orang iya iya itu terus kecari hidup mereka kan padi itu karena kalau jalan saya kena topi saya kena tawang lewat itu tawang penanda ya penanda terus ini si kuping kenapa misi saya masuk angin sesimple itu ya mirip itu ya pangman wang dengar ini mirip kakek bersyukur gak hidup luar biasa apa yang kakek bersyukuri bertemu jumpintang itu paling menyukuri itu bertemu bawa pak bos itu suami itu kan sedara sehati saudara tidak harus saudara nyamuk 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 suami nyamuk jadi aku enggak lak liu enggak cucu merlekat boleh jalan oke penyongkok itu kebanggaan kakek ya berjik itu tidak tidak ternilai yang baru parkir yang baru parkir berjik berjik yang tepuk minta jauh 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 itu penting kalau tidak 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 waktu oh marah itu sudah minta marah ha ha ya jangan jangan cukup cukup itu itu satu hmm oh apa banggaan ya yang kakek 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 di sini kerjaan potret ketuaan itu betul ya, betul ya betul ya, betul cekat kek kok gak boleh potret nah yang kenyetak nih pasal kakek sibuk ini jangkian lah kan pak kan pak nyak seimbang nah dah dua ke cetak kerekan ini tukang cetak, pak budi kek tanggapan kakek atau nasihat kakek untuk cucun-cucun kakek di Jepang, Jagat, Bali apa yang untuk menjaga Bali ini ya, pak taksuni terus terjaga ada yang mau kakek sampaikan nih? ya, betul cek semua orang sami saya nyarengin pabili bagan di Nawangkin, ini sih luar biasa di acara ngopling? ngopling, ya ini cuma satu dua kata saja supaya kita sebagai orang Bali mari sama-sama semoga bisa sampai sama-sama diharapkan sekali jangan sampai jati diri orang Bali itu aduh kita jaga jangan sampai hilang hilang karena disana ada harga diri mungkin gitu kurang lebih jangan sampai harga diri jati diri orang Bali hilang karena disana ada harga diri ada nilai ya yang tidak ada menyamai di tempat lain gitu itu Bali yang meneruskan kan adik-adik cucu-cucu ada-ada seperti dijun bintang jangan sampai harga diri kita terbeli 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 ngerti dia maksud kak ngerti dia biar agak menggulit teman-teman tolong dimaknai ya jadi itu yang kakek Kak Tekor sampaikan semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk kita kenapa saya dari dulu ingin ngopling Kak Tekor ini karena makna-makna ini yang yang beliau sampaikan tadi saya ingin mengulit tentang Museum Boga yang akan beliau tokat orang kak tidak apa tidak apa Museum Boga kan milik kita bersama oh boleh ya Museum Boga Bali oke Museum Boga coming soon coming soon coming soon dan apabila anda ingin bertemu dengan Kak Tekor silahkan datang di Kertolangu oke tolong pati lor ini ke kiri sehingga saya tidak main-main golap jadi ada warung keren disini ntar di akhir video saya shoot sedikit keseruan warung-warung jadi dados lewat tapi kan mau balik main jadi main malu makannya di sini oke terima kasih banyak kakek sehat terus terus menginspirasi kakek yang sudah usianya segini aja semangatnya luar biasa kita yang mudah-mudah mana semangatnya kalang aja kayak Tekor ini jangan konten menggolap kayaknya mesaput mengkaman kayak menggolap tusing bani-bani menyatakan cinta lebih senior ya kayak tapi nangisi hati tak bisa terima kasih banyak teman-teman terima kasih atas perhatiannya jadi saya bilang di awal bisa dari siapa yang menginspirasi dan membuat perubahan bagus untuk balik ke depannya terima kasih banyak terima kasih juga untuk MBTB terima kasih untuk warung Tekor terima kasih untuk semuanya yang sudah support selalu wacara ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua anak-anak Bali dan pemuda-muda Bali khususnya teman-teman banyak orang baik di dunia ini apabila anda tidak menemukannya jadilah salah satunya ngopling kayak ngobrol keliling ngobrol keliling kayak ngobrol keliling selamat menikmati